Intro Bismillahirrahmanirrahim Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono melepas secara resmi peserta pawai pada rangkaian kegiatan reuni sekolah mendengah perpama SMP Negeri 2 Sambas Angkatan 1969-2010 Sabtu 28 Januari 2023 Ketibaan Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono disambut antusias oleh para peserta pawai Pawai Akbar reuni SMPN 2 Sambas ini mengangkat tema merangkai kisah menjalin silaturahmi yang dipusatkan di depan SMPN 2 Sambas Jalan Panjianom Desa Durian Kejamatan Sambas Kabupaten Sambas Tampak keceriaan dari para alumni SMPN 2 Sambas Angkatan 1969-2010 dalam melaksanakan kegiatan tersebut walaupun kondisi cuaca gerimis pada saat pawai mereka berbaur menjadi satu merangkai kisah menjalin silaturahmi sesuai dengan tema reuni Akbar pada pawai tersebut rute yang dilalui pawai akbar reuni SMPN 2 Sambas ini dimulai dari Jalan Panjianom menuju Terminal Sambas, Geratak Asam, Jembatan Sabu, Geratak Batu, Lapangan Sepak Walagapsis lalu berakhir di SMPN 2 Sambas lagi Bupati Sambas Satono dalam momen tersebut mengaku bersyukur, bahagia dan bangga karena bisa berkumpul di tengah-tengah para alumni SMP Negeri 2 Sambas selain itu Bupati Satono juga mengajak seluruh alumni sekolah yang ada di Sambas untuk selalu bersemangat, berkarya dan bersenergi untuk mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas yang terkinta tidak lupa Bupati Satono mendoakan kesuksesan para alumni SMPN 2 Sambas usai melepas peserta pawai reuni SMPN 2 Sambas tersebut Bupati Sambas Satono melanjutkan pada kegiatan upacara peringatan HUD Pemerintah Provinsi Kalbar ke-66 di halaman kantor Bupati Sambas berpindah sebagai pembina upacara Dinas Komunfo Kabupaten Sambas melaporkan Dinas Komunfo Kabupaten Sambas Dinas Komunfo Kabupaten Sambas